Bismillahirrahmanirrahim Untuk bersilaturahmi, untuk bertatap muka, untuk bermuajahah di tempat yang insyaallah penubarokah ini Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada jenjuran alam Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad s.a.w Yang saya hormati Dewan Pembina Odesa Yang saya hormati Ketua Odesa Yang saya hormati Dewan Pengawas Odesa Dan para pengurus Odesa yang lainnya Dan tak lupa pula kepada Bapak-Bapak dan Ibu Yang sudah menyempatkan waktunya hadir pada acara Buka Bersama pada sore hari ini Mudah-mudahan kedatangan Bapak dan Ibu ini Ditulis oleh Allah, diganjar oleh Allah Dengan ritu Allah s.w.t Amin Islam mengajarkan kita tentang keselamatan Keselamatan berhubungan rat dengan manusia itu dengan makanan Makanan Yang perlu kita makan itu tentunya yang berkualitas Ada sebuah ayat Quran Yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitanir rajim Ya ayyuhanna sukulu mimma fil ardi halalam tayyiba Wala tatabi'u khutuwati syaitan Innahu walakum a'udhu mubin Jadi Pak Islam itu bukan hanya mengurus hal-hal yang sifatnya Ibadah mahdoh Atau ibadah yang bersifatnya ritual Ada sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya Tapi Islam pun mengurus hal-hal yang berhubungan dengan Kesehatan dan lain sebagainya Dan yang paling penting itu Masalah makanan Seperti yang tadi saya bacakan Ya ayyuhannas hei jalma jalma Kulu dalaharlah Nahun dalaharlah Daharku anjan Kulu mimma fil ardi Sesuatu nu'aya di bumi Halalan Anu halal Tayyiban Anu alus Wala tatabi'u Jengkulah nuturkan anjan kabeh Khutuatis syaiton Kana langkah-langkah syaitan Innahu laku ma'adubu mubin Dina ayat tadi Pak Ayat ilu kata kunci Anu pertama Halal Halal hubungan ratna sarang hukum Pak Hukum Ya halal Ya haram Al halal hubayyin Wal harum hubayyin Ya halal Ya haram Asin Halal Daging anjing Haram Hubungan rat Dengan hukum Halal Secara bahasa Artinya lepas Lepas dari bahaya Maksudnya Jadi lepas dari hal-hal yang Dilarang oleh agama Yang kedua Tayyib Tayyib itu secara bahasa Baik Pak Tapi kalau kita bisa bahasakan bahwa Tayyib itu sehat Bergisi Atau berkualitas Jadi Allah Mengatur kita itu Bukan hanya Makan hal-hal yang Halal saja Tapi kita harus Memperhatikan hal-hal yang Tayyib juga Berkualitas Makanya Bapak-bapak hari ini Asin Halal Halal Gorengan Halal Halal Namun Jiruk Jiruk Halal Halal Apakah itu Tayyib Untuk badan kita Belum tentu Nah Makanya Allah Sangat Jadi halal dan Tayyib itu Selalu bergandengan Dalam ayat Al-Quran itu Halal Tayyib Halal Tayyib Jadi Kita jangan hanya Memperhatikan bahwa Ini halal Boleh dimakan Misalkan Bapak Jaduh Panjawat Di darah tinggi Tidak Daging Domba Daging Domba Halal Halal Tapi Lemu dimam Penuh darah tinggi Pak Musibah Jadi itu Tayyib Halal Tapi tidak Tayyib Teras Misalkan Asam 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 Kacang-kacangan Halal Saya Kacang Kacang Badan Tapi Saya Kacang Asam 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 Berarti Tayyib Tah Eta Pak Nah Maka tak Nga Odesa Indonesia Hari ini Ingin Mencoba Memberikan Masukan Kepada Bapak Bapak Mengajak Kepada Bapak Ayo Kita Manam Sesuatu Yang halal Dan Payyib Seperti Hal Kelor Tadi Disawurkan Kupa Ayy Bahwa Manfaat Kelor Kiu 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 Disamping Kelor Halal Oke Tayyib Upam Miku Abidita Yuti Kelor Mah Te Aya Epek Samping Napa Jadi Aya Epek Samping Lamun Bapak Nga Mam Kelor Sat Ter Namanya Taya Epek Samping Epek Samping Teh Epek Samping Teh Epek Samping Epek Samping Teh Mamala Jadi Ketika Di Dahar Teh Akibat Goreng Jadi Abdi Milarian Nya Dina Digoogling Sakumah Masih Batas Maksimal Konsumsi Kelor Ternyata Tidak ada Batas Maksimal Batas Maksimalnya Ya Saru Wajung Dahar Sango Dahar Sango Sat Piring Dua Piring Masih Kenelebet Banyak Upami Upat Piring Kemeren Kemerkaan Sami Sarang Kelor Pengintan Sagelas Dua Gelas Tilo Gelas Lima Gelas Sagintan Mah Pangintan Masih Keneh Tidak Tapi Upami Langkung Sepuluh Gelas Meren Langkung Cahai Bodas Begitu Oke Sarang Sorgum Sorgum Nah Sih Nga Desa Jeng Ngembang Sorgum Tadi Halal Lampai Di Indonesia Di Indonesia Ayanunamina Pak Racun Putih Racun Putih Racun Putih Kalau Nggak Salah Racun Putih Itu Nama Lain Dari Nasi Nasi Itu Mempunyai Karbohidrat Yang Tinggi Dan Orang Indonesia Kecantuan Nasi Sob Bapak Bapak Tos Tienjing Enjing Teng Mam Roti Mam Basok Mam Bubur Tapi Tacan Sangu Tos Mam Tacan Tacan Walaupun Patuangan Tos Dada Berarti Bapak Kecanduan Sangu Padahal Sangu Menurut Penelitian Di dunia Ada Namanya Racun Putih Kalau Kebanyakan Makan Nasi Bisa Diabet Atau Penyakit Penyakit Lainnya Matah Kita Dari Odesa Memberikan Alternatif Bapak Bapak Didorong Untuk Menanam Serelya Yang Lain Ada Hanjeli Ada Sordum Walaupun Bapak Bapak Mungkin Pada Jaman Jaman Dulu Pernah Menanam Itu Kakek Kakek Kita Karuhun Karuhun Kita Itu Dulu Sempat Menanam Itu Tapi Hari Ini Saya Tidak Melihatnya Baru Setelah Kita Gelakan Kembali Baru Ada Sorghum Itu Itu Halal Yang halal Juga Berkualitas Untuk Badan Yang Yang terakhir Yang terakhir Ada Dan Janganlah Kalian Mengikuti Langkah-langkah Syaitan Nah Langkah-langkah Langkah-langkah Syaitan Tenawan Si Pak Hawa Napsu Itu Langkah-langkah Syaitan Misalkan Ya Biasanya Terjadi Para Pertani Misalkan Ayuna Agar Musim Tanam Duit Banyak Rada 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 Irin Tapi Tapi Lomong Musim Panen Pak Segala Dibuli Tidak 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 syetan itu langkah-langkah syetan tetapi tapi di samping itu juga bapak-bapak langkah syetan itu bukan hanya hal seperti itu, tidak mau nanam pun itu mungkin bagian dari khutuat syetan maka tak kena orang meninggal cimenyan pusat pertanian masa depan Indonesia itu ada di pertanian jadi bapak itu hidup di kalau di paribasakan hidup di lumbung padi namun hayang daharta tinggal masak hidup di lumbung padi jangan sampai bapak mati di atas lumbung padi gitu jadi jadi sampai kelaparan di tempat yang sangat sangat subur ini gitu nah itu tetapi oh khutuat disayil nah ini bapak salah satu produk dari apa yang kita kembangkan ini sorbun bapak terang berondong tak berondong anu ketan lebet tak tak didamalku iya wah odep sederhana cek orang gak itu odep pedo gitu itu bapak tadi ayah kendala sana dina nanam sorbunte sana hamak nate man jadi man uktena jadi lobak ayah jihadis ma ma min muslimin ya risu gorsan au yazra'u zar'an faya kuluhu tairu au insan au bahim matril an'am fahuwa sadaqatun ma min muslimin ma min muslimin dari manusia muslim min muslimin dari muslim ya risu menanam gorsan karena tanaman ya zer'u atau melak zer'an karena pepelakan bayah kuluhu terus pepelakan atau atatan di dahar toiron ku manuh au insan atau ku jilema au bahimah atau ku ingon ingon bahwa sadaqatun bahwa anu didaharku manuk anu didaharku jelemah nyamang sunan dipaling au bahimah atau didaharku ingon ingon ku domba ku safi so 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 aku Allah gitu-tah itu aku sodako ayo sodako duit mahese banyak-banyak asal ulasa kebon saya ku manuksadayana itu panggintan di abdi karena waktu buka kantun sawar ayah Pak Basuki bakal ngajelaskan tentang pertanian untuk masa kini mudah-mudahan apabila dalam penyampaian banyak kesalahan akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh